Resep bolu ini beneran mantap dan rasanya enak banget Kali ini aku bikin bolu jadul pandan ekonomis Bikinnya tanpa pengembang, hasilnya sangat lembut dan aroma pandannya pas banget Yang pengen tahu cara buatnya, yuk simak videonya sampai selesai Pertama, aku siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur Ini aku pakai yang suhu ruang Kemudian masukkan juga 150 gram gula pasir Dan tambahkan dengan 1 sendok teh pasta vanilla Karena disini aku nggak pakai pengembang Jadi pastikan menggunakan telur yang bener-bener fresh atau masih baru ya Lanjut, ini aku mixer sampai adonannya mengembang, kental dan berjejak Gunakan mixer dengan kecepatan bertahap dari kecepatan rendah ke tinggi Nah ini adonannya sudah mengembang, kental dan berjejak Tandanya berjejak, bila saat kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kita matikan mixernya Lalu masukkan 150 gram tepung terigu Terigu disini aku pakai yang protein sedang Ini aku ayak terlebih dahulu supaya nantinya tidak ada bahan yang bergerindil Lanjut mixer sebentar saja Cukup sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Masukkan 65 ml santan Ini aku pakai santan instan Dan tambahkan juga dengan 1-2 sendok makan endapan pandan Kalau tidak ada bisa diganti dengan pasta pandan secukupnya Kita mixer kembali sampai tercampur rata saja Selanjutnya aku tambahkan dengan 100 gram margarin dan 50 gram butter yang sudah aku lelehkan Aduk rata adonannya Dan terakhir supaya warna hijaunya terlihat lebih cakep Disini aku tambahkan dengan sedikit pewarna hijau muda Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata Selanjutnya siapkan loyang tulban Disini aku pakai yang diameter 18 cm Oles permukaannya loyang dengan karlo Untuk karlo nya sendiri disini aku buat dari campuran 1 sendok makan tepung terigu Ditambah dengan 1 sendok makan margarin Dan 1 sendok makan minyak goreng Setelah itu kita tuang adonan bolunya Hentak-hentakan sebentar dan ini siap untuk kita panggang Sebelumnya aku sudah panaskan ovennya terlebih dahulu Lalu masukkan adonan bolunya Kita panggang dengan suhu 185 derajat selama 40 menit Atau bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing Setelah 40 menit ini bolunya sudah matang Kita keluarkan dari oven Selanjutnya bisa langsung kita keluarkan dari loyang Dan biarkan bolunya dingin terlebih dahulu Ini bolunya sudah dingin Mau langsung aku potong-potong Dipotong sesuai selera saja dan kebutuhan Nah ini dia hasil bolu jadul pandanya Beneran ini lembut dan enak banget Terima kasih dan selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa